Intro Hai semua nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari menemukan tubuh manusia sampai ke menginap di rumah sakit kosong, berikut adalah 5 cerita aneh yang paling mengerikan bagian ketiga. Slapsamsan, berikut ini. Intro Kelima, Gigi Misterius Cerita pertama ini beneran aneh dan bisa ngebuat lo sakit gigi nih. Ceritanya ada satu channel youtube yang namanya itu I'm Soup. Channel ini biasanya nge-up cerita unik, menarik, bahkan yang aneh-aneh gitu. Satu waktu, dia punya cerita yang aneh nih tentang pasangan suami istri. Si istri pas beres-beres rumah, tau-tau menemukan sekitaran belasan gigi yang terbungkus kantong plastik. Si istri langsung lapor ke suami dan si suaminya juga bingung. Kok bisa-bisanya si istri gue ini nemuin kantong plastik yang isinya itu banyak banget gigi. Mereka merasa aneh banget dengan penemuan ini karena mereka berdua gak pernah ada kegiatan gitu untuk kumpulin gigi. Lagi pula ya, kayak ngapain pula gitu gigi yang udah copot itu disimpan di dalam kantong plastik. Karena penasaran, mereka akhirnya membawa gigi itu ke klinik dokter gigi terdekat. Dokter yang ada di sana bilang kalau kumpulan gigi ini adalah gigi manusia asli. Wah, merinding gak tuh? Kayak, tadinya si suami istri ini mengira kalau gigi yang tadi ini adalah gigi ayam, atau gigi sapi, atau gigi kambing lah. Tapi ternyata dokter bilang kalau gigi ini adalah gigi manusia. Gue kalau jadi suaminya kayak, WTF bro, ini gigi siapa anjing? Dokter lalu menjelaskan lebih detail. Beliau bilang kalau semua gigi ini berasal dari satu anak kecil. Suami istri ini tuh makin bingung. Kenapa? Karena mereka belum punya anak. Sampai sekarang gak ada yang tau nih asal-muasal kantong plastik yang isinya adalah gigi anak ini. Takut-takut ngeri-ngerinya ya, ada semacam orang gila gitu yang mengkoleksi gigi dari anak kecil. Atau lebih parahnya adalah gigi ini berasal dari mayat anak kecil. Cuman kalau gue gali lebih dalam lagi ya, si suami istri ini itu punya dua asumsi. Pertama, mereka akan nemuin kantong plastik berisi gigi ini di kantong plastik yang ada di dalam rak kitchen set. Yang isinya itu belanjaan bahan makanan sembako. Nah, bisa jadi gigi ini itu adalah kepunyaan orang lain yang gak sengaja masuk ke kantong belanjaan. Kedua, kantong plastik ini kepunyaan dari penghuni rumah sebelumnya. Soalnya mereka disana juga belum lama nih pindah ke rumah itu. Well, mau apapun asumsinya sih ya si Pak Sutri ini atau asumsi kalian, Menurut gue sih ya, aneh aja gitu kalau ada orang yang mengumpulkan atau mengkoleksi gigi. Kalau lo dokter gigi yang mengkoleksi gigi manusia untuk dijadikan pembelajaran, ya menurut gue sih fine-fine aja. Tapi kalau lo ngumpulin gigi, terus dimasukin ke dalam kantong plastik, itu kayak, mau ngapain sih? Keempat, rekayasa genetika. Nah, gue nemu nih cerita aneh. Yang berhubungan dengan rekayasa genetik. Dimana si ilmuannya ini kayak berhasil menggabungkan dua hewan yang berbeda menjadi satu hewan yang baru. Ceritanya, ada satu akun tiktok dengan username officialtiktokscience. Dimana di setiap videonya, itu dia melakukan eksperimen rekayasa genetik. Pemilik akun ini mengaku kalau dirinya adalah seorang dokter dan juga ilmuwan. Suatu waktu, di dalam videonya, dia menceritakan bahwa dia berhasil menggabungkan dua spesies yang jauh berbeda. Spesies gabungan yang pertama adalah gabungan antara tikus dan juga kucing. Seperti yang lo liat nih ya, spesies barunya ini itu tidak terlihat normal. Karena ini dibilang kucing tapi mirip tikus. Lo liat tuh, muka dan kelakuannya. Persis kayak tikus. Dibilang tikus, tapi mirip kucing. Karena lo liat sendiri, badannya dan bulunya itu gede gitu kayak kucing. Contoh eksperimen lainnya adalah dia menggabungkan anjing pitbull dan juga kudanil. Hasilnya adalah anjing yang juga mirip dengan kudanil. Cuman, gue nemu nih satu hal yang aneh. Ya, ini beneran aneh banget. Disini dia kayak memperlihatkan telur gitu yang menjadi cikal bakal penggabungan anjing dan kudanil. Padahal, kita tau sendiri ya, kalau anjing dan kudanil itu adalah hewan mamalia yang tidak bertelur. Mereka ya, anjing dan kudanil kalau berkembang biak itu melahirkan bukan bertelur. Tapi kenapa dalam eksperimen ini malah jadi bertelur? Hmm, banyak eksperimen yang dia lakukan. Lo bisa aja langsung cek tiktok dia. Nah, menurut lo gimana nih? Apakah ini beneran rekayasa genetik? Atau rekayasa konten? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Ketiga, simulasi neraka. Masih ngomongin soal percobaan atau eksperimen nih ya. Ada satu lagi eksperimen yang menarik tapi juga mengerikan. Ceritanya di tahun 1972, ada seorang pengamat sains bernama John B. Calhoun. Saat itu, dia membuat satu eksperimen yang bernama Universe 25. Eksperimen ini melibatkan tikus sebagai bahan percobaannya. Jadi gini ya, si John ini itu ngebuat sebuah kandang tikus di mana kandang tikus itu dibuat senyaman mungkin. Terus juga makanannya banyak, tempatnya bersih, sirkulasi udaranya yang bagus. Pokoknya bener-bener nyamanlah buat tikus untuk hidup. Awalnya, John ini memelihara 4 tikus betina dan 4 tikus pejantan di kandang eksperimennya. John akhirnya mengamati deh tikus itu setiap harinya dan terbukti pada tikusnya ini bisa dibilang hidup dengan nyaman. Setelah 3 minggu, dia notice bahwa tikus ini bertambah jumlahnya yang tadinya totalnya itu cuma 8, sekarang menjadi ada 32. Setelah 3 minggu nih, dia notice lagi bahwa jumlah totalnya tikusnya sekarang menjadi 120-an. Setelah 3 minggu lagi, dia notice lagi bahwa tikusnya mencapai 300-an. Begitu terus, setiap hampir 3 minggu lah pokoknya jumlah tikusnya itu bertambah jumlahnya dengan pesat. Sampai-sampai di hari ke-500-an, John memperhatikan jumlah total tikusnya dan itu mencapai 2.200 ekor. Nah ini gue mau lo stop dulu ya, kayak gue mau lo bayangin dah, tikus sebanyak 2.200 itu kayak apa sih? Geli gak lo? Walaupun begitu, John juga notice sama satu hal yang mengejutkan. Lambat laun ya, populasi tikus ini itu menurun. Jadinya yang sempat mencapai angka 2.200, besoknya bisa mencapai 2.000-an. Diperhatikan lagi besok dan tau-tau menjadi 1.800-an. Begitu terus, berkurang terus, sampai akhirnya populasi tikusnya menjadi 100 dan ujung-ujungnya punah. Aneh gak tuh? Tikus yang dikasih makan dan tempat tinggal yang nyaman, tau-tau bisa punah dengan sendirinya. Ternyata, alasan dibalik kejadian ini adalah kepadatan penduduk tikus yang terlalu tinggi mengakibatkan adanya moral yang membusuk. Awalnya, penduduk tikus itu cuma ada 8, terus naik menjadi 3-2. Bisa dibilang kepada datuk tikus itu masih rendah karena jumlah tikus lebih kecil dibandingkan jumlah kandangnya. Begitu jumlah tikusnya lebih besar dibandingkan jumlah kandangnya, muncul datuk persaingan antara tikus satu sama lain. Alhasil, tikusnya ini saling menyerang dan ujung-ujungnya kematian tikus terjadi. Menurut John, fenomena ini disebut sebagai the behavioral sink. Yang membuat ini menjadi agak ngeri adalah fenomena ini diperkirakan bisa terjadi juga terhadap manusia. Manusia, walau udah dikasih tempat yang nyaman dan juga makanan yang cukup, udah dikasih kondisi dimana dia tuh layak hidup, kalau kepadatan penduduknya terlalu padat, maka bisa jadi beringas satu sama lainnya. Hmm, buat lo yang tinggal di kota-kota besar ya, kayak Jakarta dan Bandung, berhati-hati ya. Kedua, Tiang Misterius Di tahun 2020, selain virus corona, ada satu kejadian aneh nih, dimana sebuah monolit atau tiang muncul secara tiba-tiba di berbagai penjuru dunia. Monolit atau tiang ini bentukannya kayak logam non-magnetik berbentuk prisma segitiga. Nah, tiang ini secara tiba-tiba muncul di berbagai macam kota yang ada di seluruh dunia dan masih terus muncul sampai sekarang. Awal mula munculnya tiang ini tuh, kalau gak salah sempat viral di internet tanggal 18 November 2020. Pada saat itu, ada seorang traveler yang menemukan sebuah tiang yang tingginya tuh kurang lebih 3 meter di kota Utah, Amerika Serikat. Traveler ini pada dasarnya adalah seorang yang random aja yang suka menjelajahi alam terbuka dan lagi jalan-jalan di sekitaran gurun pasir di kota Utah. Nah, tau-tau dia menemukan sebuah tiang yang gak seharusnya ada di situ. Dia merasa aneh dan posting datu di sosial media sekaligus juga lapor ke pihak berwajib. Motivasi dia posting di sosial media ya iseng aja gitu. Namanya juga lagi jalan-jalan, masa iya gak posting di sosmed? Nah, motivasi dia untuk lapor ke pihak berwajib adalah dia mengira kalau tiang ini tuh milik seseorang atau perusahaan. Gak berapa lama postingan turis ini itu menyebar dan akhirnya menjadi viral. Karena di berbagai macam penjuru dunia, itu banyak yang bilang kalau mereka juga menemukan tiang yang bentukannya sama. Menurut Wikipedia ya, udah ada sekitaran 200 tiang yang bentukannya sama tersebar di India, Morocco, Austria, Kongo, Belgium, Ceko, Finlandia, Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, Belanda, Norwegia, dan berbagai macam negara-negara lainnya. Hal ini sempat menarik perhatian warga setempat dan dijadikan semacam destinasi wisata. Cuman pemerintah setempat itu juga mengawasi tiang ini karena takutnya tiang ini itu menyimpan bahaya. Ngomong-ngomong soal bahaya, netizen yang melihat fenomena tiang misterius ini memperkirakan bahwa kalau tiang ini tuh berasal dari luar angkasa. Bisa dibilang kiriman dari alien. Ngomong-ngomong soal alien nih ya, ada nih satu video yang diambil oleh turis yang waktu itu sempat datang ingin foto-foto di tiang misterius ini. Pas si turis ini lagi mau ambil foto, tau-tau muncul makhluk yang diduga bentukannya seperti alien di sela-sela batu. Kalau lo perhatikan baik-baik ya, makhluk ini terlihat berbentuk tidak wajar dan sepertinya itu mengeluarkan tangan yang panjang. Hmm, sampai sekarang masih belum ada yang tau nih, sekiranya tuh ini makhluk apa, terus juga siapa yang menaruh tiang ini, dan juga maksudnya apa. Apakah ini ulah alien, atau ini hanyalah ulah manusia iseng yang pengen aja gitu iseng? Kalaupun ini iseng, kok bisa-bisanya tiang misterius ini muncul di seluruh penjuru dunia? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pertama, menginap di rumah sakit kosong. Kalau ada orang yang kebingungan karena salah alamat, itu masih mending. Banyak ya, gojek atau kurir paket gitu yang bingung dengan alamat rumah lo. Tapi, apa jadinya kalau ada orang yang bingung karena habis menginap di rumah sakit kosong berhari-hari lagi? Jadi ceritanya, ada satu user tiktok yang bernama Jek War yang mengupload video tanggal 15 Agustus kemarin. Kemarin-kemarin ini, video ini sempat viral di tiktok bahkan ditonton sampai berjuta-juta orang. Isi videonya adalah pengakuan seorang laki-laki asal Bandung yang menginap di RS Kristen Tayu karena ingin menjenguk temannya yang sakit. Padahal, rumah sakit Kristen Tayu ini sudah lama ditutup. Seperti yang lo lihat, ada nih ya laki-laki yang ditanyain sama beberapa orang. Mereka ngobrol pakai bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda. Si bapak ini adalah agen tiket bus. Bapak ini kayak bercerita kalau beliau itu dapat telepon dari temannya bahwa temannya ini dirawat di RS Kristen Tayu. Si bapak langsung pergi ke rumah sakit bareng dua orang temannya yang lain. Pada tanggal 10 Agustus, mereka sampai itu di rumah sakit. Nah, si bapak dan juga dua orang temannya ini bilang kalau di matanya mereka, mereka itu melihat kalau aktivitas di rumah sakit ini lagi rame. Mereka bahkan sempat ngobrol dan tanya-tanya gitu sama petugas rumah sakit. Petugas rumah sakit itu juga bilang kalau sekiranya bapak dan dua orang temannya ini kalau mau cari makan, itu di depan rumah sakit ada banyak warung. Terus juga kalau mau jenguk temannya yang sakit, mereka harus pakai semacam kartu jenguk. Kebetulan waktu untuk menjenguk itu sudah habis, baru bisanya besok. Yaudah deh, si bapak dan dua temannya ini akhirnya tidur di rumah sakit itu persisnya di ruangan manggis. Besok harinya, pas mereka mau cari makan di warung depan, yang ada di depan rumah sakit ya, mereka dilihatin tuh sama warga dan pemilik warung. Si pemilik warung ini bertanya kepada bapak dan dua orang temannya kayak, Bapak ngapain dari sana? Si bapak jawab dong, mau jenguk temannya yang sakit. Si pemilik warung bilang kalau rumah sakit yang mereka baru keluar tadi itu udah lama gak beroperasi. Udah tutup. Si bapak bingung. Pas si bapak balik badan, ngeliat ke arah rumah sakit, tau-tau bangunan rumah sakitnya itu udah gak terawat, rumput liarnya udah tinggi, terus juga berantakan, bener-bener gak keurus. Si bapak sadar dan bertanya, ya kayak, terus malam itu apa? Dari kolom komentar videonya, ada banyak yang bilang kalau tiga orang tadi, si bapak-bapak tadi itu mungkin aja dibawa ke dunia gaib. Karena rumah sakitnya juga udah terbengkalai dengan keadaan yang gak layak huni, tapi kelihat di mata si bapak itu masih layak. Beberapa netizen juga mention mungkin ini ada hubungannya sama malam satu suro. Nah, menurut lo gimana nih? Ini emang si bapaknya yang salah atau emang ada kesalahpahaman dari dunia sana? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau mau anggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel WengHD karena minggu ini akan ada banyak video. Nah, sebelumnya gue minta maaf banget nih kalau minggu kemarin belum ada video karena aduh lagi capek. Cuman minggu ini akan ada video malam jumat dan juga video kelanjutan asrama yang horor itu yang bagian ketiga. Minggu depan, semoga aja nanti ada bintang tamu nih yang bakalan hadir dibuat gue takut. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam jumat selanjutnya. Good night.